Kalian masih inget sama film ini gak guys? Ternyata pemeran utama film tersebut bernama Nishow. Film yang diproduksi pada tahun 1980 ini sangat terkenal hingga kemanca negara, bahkan terkenal di Indonesia. Kesuksesan film ini merauk untuk 60 juta USD, tapi ternyata pemeran utama di film tersebut hanya mendapatkan bayaran sebesar 300 dolar, atau setara dengan 4 juta rupiah. Di kehidupan nyata, Nishow mempunyai 3 orang istri dan 12 anak. Dengan mempunyai beban keluarga tersebut, Nishow berkeliling negara untuk menghidupi keluarganya. Di tahun 1996, setelah film terakhirnya selesai, ia bintangi. Nishow pun memutuskan untuk berhenti dari dunia hiburan. Di masa tua, Nishow bekerja di ladang dan mengumpulkan kayu untuk menyambung hidup. Di tahun 2013 bulan Juli, Nishow ditemukan tewas di ladang pada usia 59 tahun.